Pato Fisiologi Mekanisme Adaptasi Sel Apa itu Pato Fisiologi? Pato yang berarti penyakit dan logos yaitu ilmu. Pato Fisiologi dapat diartikan dengan ilmu yang mempelajari penyebab dan mekanisme suatu penyakit yang menyebabkan munculnya tanda dan gejala pada pasien menjembatani praktek klinis dan ilmu dasar. Mekanisme Adaptasi Sel Kerusakan sel dan kematian sel Sel melakukan adaptasi terhadap stresor dari luar, diantaranya yang pertama, hipertropi, yang kedua, hiperplasia, yang ketiga, atropi, yang keempat, metaplasia. Jika sel gagal adaptasi, maka dapat menyebabkan kerusakan sel. Berikut adalah diagram respon sel terhadap rangsangan fisiologik dan patologik. Bagi sel, kerusakannya reversible, maka sel itu dapat kembali berfungsi seperti sediakala. Namun, bagi sel yang mengalami kerusakan secara irreversible, maka sel itu akan mengalami kematian sel. Kematian sel dapat disebabkan oleh beberapa kejadian, diantaranya iskemia, infeksi, toksin, dan reaksi imun. Kematian sel juga merupakan salah satu proses yang normal terjadi pada fase embriogenesis, perkembangan organ, dan pengaturan hemiostatis. Di dalam sel ada yang disebut hipertropi. Hipertropi adalah peningkatan ukuran sel dan perubahan ini meningkatkan ukuran alat tubuh, atau yang disebut ukuran sel jaringan atau organ yang menjadikan lebih besar dari ukuran normalnya, bersifat, fisiologis, dan patologik, umum, atau lokal. Hiperplasia Hiperplasia adalah proses adaptasi dengan melakukan replikasi sel, sehingga penambahan jumlah sel membuat organ membesar. Atropi Atropi adalah kondisi ketika jaringan otot mengecil atau menyusut. Metaplasia Metaplasia adalah perubahan jenis sel yang beradaptasi sebagai respon terhadap cedera atau iritasi kontinu yang timbul pada peradangan pada jaringan kronik. Kerusakan sel yang reversible Pada stadium awal terjadinya kerusakan atau pada kerusakan ringan, kerusakan fungsi dan morfologi akan dapat kembali normal jika penyebab dari kerusakan tersebut dihilangkan. Pada stadium ini, meskipun terjadi kerusakan sel secara signitifikan, namun tidak terjadi kerusakan baik pada membran sel maupun pada inti sel. Kematian sel Pada kerusakan yang terjadi secara terus menerus, maka kerusakan tersebut menjadikan irreversible. Dan akhirnya, sel tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki kerusakan, sehingga menyebabkan sel mati. Ada dua macam kematian sel, yang disebabkan dari morfologi, mekanisme, dan perubahan fisiologis, dan penyakit, yaitu apoptosis dan nekrosis. Apoptosis Apoptosis adalah kematian per sel. Membran sel yang mengalami apoptosis akan mengalami penonjolan-penonjolan keluar tanpa disertai hilangnya integritas membran. Nekrosis Nekrosis adalah kematian sel atau selular dead. Selular dead dapat mengenai seluruh tubuh, atau somatic dead, atau yang disebut juga kematian umum, dan dapat pula setempat. Sekian penjelasan tentang patofisiologi mekanisme adaptasi sel. Terima kasih sudah menyaksikan.